Terasore jalan terus Wah si Allah Nah sesuai tadi yang saya bilang nih Cip-cipan ataupun keripik-keripikan yang bahan-bahannya itu dari pisang Inilah dia kita sudah kedatangan Makanan ataupun industri kreatif di FNB Asal dari Bogor yang namanya Babasnek Wow Ini kalau diambil dan dikata babas Babas itu sebenarnya kan ayah ya Betul Betul banget Nah ini di sini seperti biasa kita sudah menghadirkan langsung dari owner Produk dari Babasnek ini Ada Mas Amit Mas Amit apa kabar? Baik banget alhamdulillah Ini dari Bogor, kumaha kan? Damang? Damang, damang Mantap Saya ya? Saya ya alhamdulillah Aku kayaknya manggilnya biar ke Bogoran lagi Kang Hamid Yang seru ya Siap siap Kang Hamid Iya Coba diceritakan ini Dari kapan sih awal mula untuk berkreasi membuat Babasnek ini sendiri? Oke ya Terima kasih sebelumnya ya Jadi Babasnek ini kurang lebih sudah berjalan satu tahun ya Kurang lebih satu tahun Kurang lebih tahun lalu ya Kurang lebih tahun lalu ya Kurang lebih tahun lalu lah Tahun lalu Dan kita dari awal produksi, dari sebelum produksi maksudnya Itu kita mengurus izin terlebih dahulu Jadi izin-izin dulu Izin dulu Sebelum Dari produk ini belum jadi? Belum Belum ada Jadi kita mengurus izin dulu Jadi urus izin halalnya, kemudian izin dinas kesehatan segala macam Kita urus dari awal dulu Karena untuk packaging segala macam itu nanti ada Kalau PIRT kan kita PPRT ya Nah di PIRT itu, itu ada standar khusus untuk dinas kesehatan Oke Jadi setelah dapat izin baru kita langsung Oke, tapi kan biasanya kalau sebelum kita ingin mengurus izin Ataupun birokrasi untuk kelegalan Harus ditentukan makanan apa dulu yang pengen kita buat ya Oh iya betul Kalau ini malah kebalik ya Tapi memang sebelumnya kita sudah ada bayangan Kita bakal usaha Ini Sudah ada bayangan Dan kita sudah coba-coba Sudah coba-coba untuk produksi Cuman belum dipasarkan secara luas Singkat cerita, kenapa pilihnya pisang mas? Karena unik sih sebetulnya Terus rasanya si pisang itu beda Oke Dia agak crispy Kalau dibanding singkong Singkong itu sebetulnya agak tajam Dan sudah banyak di pasaran Nah keripik pisang ini Kalau ngeliat pasaran di Indonesia masih sedikit Masih sedikit Jadi kita ngeliatnya ini kayaknya masih ada peluang Masih ada peluang Jadi saya koordinasi dengan diskusi dengan istri Kayaknya udahlah kita istilahnya main di pisang aja Kita coba di pisang Fokus di pisang ya Fokus di pisang Tapi sebenarnya ada beberapa kandidat untuk bahan-bahannya sih Entah pisang, entah singkong atau apa Ada Ada ya? Ada memang Apa aja mas tadinya mas? Kayak ada buah bit mungkin ada tau ya Oke Buah bit kemudian ada singkong ada kentang juga Wah singkong juga termasuk Kentang juga termasuk Akhirnya jatuh pilihan kepada pisang Betul Oke singkat cerita nih mas Ngomongin pisang berarti kan ini yang difokuskan dengan babasnek ya Betul betul Tapi mungkin yang membedakannya pisang Keripik pisang dengan berbagai macam rasa Itu kali ya Betul betul Ada apa aja mas di babasnek? Jadi di babasnek ini punya 6 varian rasa Ada coklat melted Kemudian ada coklat Sweet coklat Kemudian ada Bedanya apa mas? Beda Kalau yang melted itu dia lumer Siap Kalau yang sweet coklat itu taburan pasir Siap Jadi ada beda Kemudian ada cheese milk Cheese milk Ada hot spicy Hot spicy Ada red velvet Betul ada red velvet juga Yang terakhir itu original juga Ada tiramisu juga Oh tiramisu berarti itu Tiramisa juga ada Ada 7 Rumput laut gak nih? Enggak Belum ya Biasanya ya mas Jadi tergantung dari selera masing-masing ya Baik yang suka pedas Baik yang suka manis Yang over manisnya Atau suka dengan gurih Sampai dengan originalnya ya Betul betul Oke Ini yang dibawa apa aja mas? Coba mas sambil ditunjukin nih Oke Kalau yang ini sweet coklat Yang warna hijau ya Betul Ini sweet coklat Kemudian ini cheese milk ya Oke Ini cheese milk Kemudian ini ada melted Coklat melted Kemudian ini ada hot spicy Oke Di belakang sini ada tiramisu ya Tiramisu oke Ada warna yang simila Kalau yang baru Kalau yang baru memang kita rasa itu berdasarkan warna Oke Jadi izin kalau apa Lihat yang warna hijau ini Itu ini kemasan kita yang awal Oke Ini kemasan awal itu kan disini ada centang-centang gitu lah Jadi ini awal mula kita merintis Tapi ini sudah mengentongi izin Cuman banyak istilahnya dari customer Pengen istilahnya pengen variannya beda gitu loh Akhirnya dibuatlah setiap rasa itu setiap warna Akhirnya kita coba gali lagi pake apa Kita desain lagi desain ulang terus Sampai akhirnya kecipta Macem-macem warna tadi Jadi terus berinovasi ya Berinovasi terus Keren Selama kurang-kurang tahun Kurang lebih Termasuk cepet Kurang lebih Mas Amit Kalau untuk sizingnya sendiri tuh dimulai dari sizingnya Flat atau Flat Flat ya Flat aja Ukurannya ini 100 gram 100 gram aja betul Harganya sama mas Harganya sama Semua di kisaran 17.500 17.500 Gak sampe 20.000 ya bu Gak sampe Tapi ada beberapa store Ada beberapa store yang memang istilahnya di atas 20.000 Itu yang reseller jatuhnya ya Yang reseller betul Oke Berarti menerima reseller juga ya mas Menerima Menerima Akhirnya penasaran ya mas Amit Sama rasanya nih Kalau yang dari ketujuh rasa Pasti ada yang mana rasa dominan yang orang sering beli Ataupun best seller Itu yang mana mas Itu yang hot spicy sama melted Dua ini izin Wah ini ya Jadi ini melted Kemudian itu hot spicy Oke Nah itu paling laris Siap Paling laris Siap Nah Biar gak penasaran Kita deketin aja nih Ini Ya Ini dari tujuh rasa yang dimiliki oleh babas snack Yang saya pegang ini Dengan ukuran 100 gram Harganya semua sama ya Semua varian Dengan ukuran yang sama Harganya 17.500 Mungkin kalau di toko-toko Yang kalian pernah lihat Atau reseller Itu harganya beda ya mas Iya beda-beda Jadi kalau langsung Ataupun kalian siap untuk menjadi reseller Ini langsung kontak aja Tapi nanti ya Saya penasaran sama Kedua rasa ini yang best seller Yang Kang Hamid bilang nih Siap-siap Ya Rasa yang tak pernah ada Ada mas Aku coba yang dari yang pedes ya Siap-siap Biasanya tingkat kepedesan itu Aku bantu Aku bantu coba Boleh mas silahkan Siap-siap Aku biasanya Melihat dari kemasan Mungkin orangku juga sama Lihat dari kemasannya keci Tidak hanya dari isinya Nah ini kemasannya aku ingin lihat nih Seal-nya ini double seal atau tidak ya Kita lihat bareng-bareng nih teman-teman ya Oke Oh ini gak double seal ya mas ya Jadi langsung Robek ya Langsung robek Siap Nah kita robek aja dulu Untuk 100 gram Kemasannya seperti ini Dan ini dalamnya Teman-teman Ini ya Mungkin gak kelihatan kameranya Wow Ini yang hot spicy ya Hot spicy betul Hot spicy Jadi ini tingkat kepedesannya Seperti apa Kita akan lihat Nih tuh Siap Ini gak berminyak loh Iya Ini pakai ini ya mas ya Pakai apa Peniris ya mas ya Ada penirisnya Ada penirisnya juga ya Ada penirisnya kita Kita untuk peralatan juga Sudah mengikuti standar Siap Mulai dari pengupasan Kemudian Pengolahannya insya Allah Udah standar lah Oke Aku izin nih mas ya Monggo Bismillah nih Ya Siap Buat teras kuat Dimanapun yang berada Kita coba Maru kicap ya Gimana Ini pisang loh Yang kita tahu pisang itu kan Manis Manis ya Betul Tapi pisang Dengan diinovasi Dari babas teh Menjadi pedes Saya kayak makan keripik Serius Ini kayak makan keripik Tapi ini pisang Dan ini crunchy banget Temen-temen ya Bisa denger ya Dan tidak ada minyak Iya Ini rasanya nagih banget sih Rasanya nagih banget Rasanya nagih banget Tapi saya gak Gak cukup sampai disini Saya pengen coba rasa untuk yang Coklat Beda Kalau ini pedes Yang suka pedes ya Ini gak terlalu pedes Yang saya suka pokoknya ini Kemasan dalamnya ini Tidak ada minyak Tidak ada minyak tuh temen-temen Kita akan coba Untuk rasa yang pedesnya Nah Eh sorry Tadi pedes ya Ini yang manisnya nih Ini rasa salah satu Pali yang biasanya lo juga Yaitu sweet chocolate ya Coklat melted Oh coklat melted ya Betul Ini seperti ini Kemasannya Oke Tuh Oke Ini dalamnya seperti ini Dan sizing untuk di dalamnya ini Padet loh Ini tadi karena tumpah aja Tumpah tadi udah saya Ini kok udah makannya Kita coba ya Marky Cok Untuk tingkat Tadi tingkat pedesnya Sekarang tingkat manisnya Dengan coklat melted Katanya coklat meltednya sih lumer Mungkin kalau pas di lidah Kita coba Tadi saya mikir Dengan varian Banyak Dengan bahan-bahan Pisang Itu cukup Apa ya Cuma satu rasa Udah begitu aja Tapi ini enggak Ini Ini serius Ini nagih banget Nyandu Edik banget Ketika lo nyobain satu rasa Baik itu yang pedes Ataupun yang Manis Ini Rekomen banget Versi dari kita ini Rekomen banget Dan ini enak banget Asli Babasnek Rekomen Masya Allah Masya Allah Ada mau? Om beng beng mau? Jangan lah Tentara aja ya Ini enak banget sumpah Enak banget Mas mau mas Anggap aja ini punya babasnek Oh iya Saya menggunakan langsung Mas Saya pengen Ini enak banget Serius Nagi banget Tapi kenapa ya mas ya Ketika kita makan Chips Ataupun Keripik-keripikan gitu Iya Kayak candu ya mas ya Kayak gak cukup Sekali Dua kali Iya betul Dalam sehari Selama kurun waktu setahun Yang paling biasanya kan Dua ini mas Berapa banyak mas Keluar mas biasanya Kalau sehari bisa mungkin Sekitar 200 mungkin Masya Allah Tapi kita banyak Karena kita sebetulnya izin ya Kita banyak tergabung Dengan komunitas ya Jadi sebelum-sebelumnya Kita kan fasing Jadi kita pakai motor Kita sambangin Cafe ke cafe-cafe gitu Itu gak sedikit Yang nolak kita sebetulnya Banyak ditolak kita Akhirnya kita Apa mikir Proses ya Proses betul Akhirnya kita gabung Dengan komunitas Sandi Apa UMKM Sandi ya Oke Kemudian Dengan dinas kooperasi Kota Bogor juga Worth it Dasyat Jadi setelah gabung Dengan komunitas itu Kita banyak relasi Jadi kebetulan Kita kenal dengan Owner cafe ini Owner cafe ini Jadi enak Kalau udah ketemu owner Itu enak Jadi naro Head to head ya Betul Lebih enak Ketimbang kita istilahnya Ketemu karyawan cafe Beda ya Sebelum-sebelumnya Kita tanpa kenal owner Itu susah Tapi sekarang Alhamdulillah Kita di Bogor itu Udah dasyat Udah dasyat Masuk ke beberapa Cafe atau restoran Bahkan hotel Kita udah masuk juga Masya Allah Ini semoga bisa menjadi Produk unggulan Kota Bogor dulu Amin 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 banget Amin 31557081 Kemudian untuk Instagramnya Bisa langsung hubungin itu Bisa DM juga Bahkan kalau untuk Mau pesen-pesen Langsung ke Instagram Sudah bisa Mas untuk jadi reseller sendiri Itu beda gak sih harganya? Tentu beda Beda ya? Beda ya? Pasti under ya? Jauh Sangat jauh Jadi kita ada spesial Khusus untuk para reseller Oke Kedepannya dari Babasnek Apa sih Mas? Ini secara packaging Dan yang saya salutin Dari Ide Ataupun yang dilakukan Oleh Babasnek Yaitu Legalin dulu Baru produknya Betul Apa Mas? Inovasi kedepannya Apa lagi Mas? Karena kita Apa tujuannya untuk Export keluar Masya Allah Jadi tujuannya Export keluar Karena kita udah daftar Kayak misalnya Apa? Export Indonesia Kita sudah daftar Sudah pelajarin Mengenai Apa? Ranah-ranah ekspor gitu Jadi kan ada beberapa orang Nyaranin Kirim keluar Kirim keluar Kemudian kemarin dari Apa? Kazakhstan juga Kazakhstan juga udah minta Untuk apa? Babasnek ini hadir di Kazakhstan juga Untuk di bazar disana Kemarin waktu bulan Apa? Ramadan kemarin Kita full ikut bazar Oke Jadi kemarin ada Bazar di Cimangi sana Kemudian Di Bogor kita udah Apa? Macem-macem bazar kita sudah ikutin Siap-siap Sudah ikutin Jadi memang proses sih Kurang lebih setahun lah Kurang lebih setahun Kurang lebih setahun Tapi buat aku sih ya Melihat Movement dari Babasnek ini Selama kurang lebih setahun Ini menurut saya Sangat luar biasa Jadi bener-bener Dari packagingnya Dan rasanya Tetap dijaga ya mas ya Mudah-mudah Oke Kang Amin Ini waktu gak terasa banget Ini nanti Bener-bener ini Sekali lagi ya Buat Terra Squad di rumah ya Pelayan penasaran Dan ingin Gabung di Babasnek Ingin menjadi reseller Ini produk dari Bogor Tapi di luar Bogor Tetap bisa ya mas Tetap bisa Silahkan aja Ini tinggal hubungin Dan cari untuk kontaknya Dan juga sosial media Yang ada di layar kaca Ini siapa tau Bisa menjadi peluang bisnis Untuk kalian Yang cuma hanya Tunggu bola Dijemput nanti Dengan Seperti Ojek Online Dan lain-lainnya Pokoknya E-commerce ini Memfasilitasi kita Dengan era sekarang ya mas ya Betul Di marketplace Kita tuh sudah ada juga Siap Marketplace sudah ada juga Siap Oke Di semua marketplace Ada Babasnek Ingat toh ya Kang Amit Hatur numpisannya kang ya Sami-sami Terus Berusaha untuk ikhtiar terus mas Segala bentuk Apapun itu hambatan Itu ujian untuk naikkan kelas Mantap Sukses terus untuk Kang Amit Salam keluarga di rumah Siap Oke Jadi buat Terra Squad Itulah tadi kita udah ngobrol-ngobrol Sama Babasnek Bersama dengan ownernya Ada Kang Amit Dengan berbagai macam Tiket kesulitannya Tapi dia tidak fokus Dengan segala macam Bentuk usahanya Akhirnya Dia bisa merintis Sehingga Bisa menciptakan Lahan pekerjaan juga Untuk orang-orang di luar sana Untuk menjadi reseller Nah buat kalian Terima kasih nih ya Yang udah Stand by terus Stay tune terus sama kita Sehabis kita ngobrol-ngobrol Sama Babasnek Nanti kita ngobrol lagi Sama Obin the Flips Tetap di Terra Sore Jalan terus Adiós